selamat menikmati video kali ini kita akan berbagi ilmu tentang sebuah kekuatan impian apa sih kekuatan impian impian atau cita-cita jadi kalau kita di dalam hidup punya sebuah impian atau cita-cita maka kita akan semangat menjalani hidup dan insya Allah dengan seperti itu mempunyai cita-cita yang jelas impian yang jelas dan akan bisa kita raih pentingnya sebuah impian maka akan membuat kita menjadi seorang pribadi yang semangat untuk meraihnya cita-cita tersebut misal mempunyai sebuah cita-cita kita tulis di dalam sebuah kertas cita-cita misal jadi ustazah atau jadi youtuber atau jadi dokter kalau Tata pengennya kemarin itu cita-citanya pengen jadi ustazah atau youtuber dan setelah itu setelah ditulis kapan sih terjadinya di tahun berapa kita buat deadline atau waktu karena kalau kita tentukan deadline atau waktu insya Allah nanti akan ada suatu otot yang kuat untuk meraihnya dan Tata nulisnya di 2022 dan insya Allah akan terjadi ternyata saya bikin youtube ini misalnya di tahun 2021 sekitar 3 bulan yang lalu gitu dan Alhamdulillah semoga di tahun 2022 bisa lebih banyak lagi yang menonton atau lebih semangat dalam membuat youtube content youtube ini jadi kita punya cita-cita insya Allah dengan seperti itu setelah ditulis kemudian Tata dulu ditempelin jadi dream wall wall itu dinding dream itu mimpi mimpi yang ditempel di dinding jadi setelah itu disolawatin Allah Allah kalau Tata pakai salawat pohon uang Alhamdulillah di tahun 2021 ini ternyata suami Tata punya konten youtube dan youtube nya tentang resep masakan ini kemudian Tata isi dengan dakwah karena sebaik-baik manusia adalah yang menyampaikan ilmu akhirat gitu dan Tata senang berdakwah maksudnya itu menyampaikan ilmu jadi kita punya target target untuk mencapai cita-cita kita kita punya cita-cita ditulis di kertas kemudian kita tempel di dinding namanya dream wall kemudian kita salawati atau salawat pohon uang salawal ala muhammad insyaallah dan seperti itu banyak-banyak salawatnya nanti akan ada waktunya Allah kasih tunjuk atau tunjukkan impian kita akan tercapai gitu jadi jangan takut bermimpi kita hidup ini harus punya cita-cita atau mimpi misal di tahun 2022 pengen punya mobil atau pengen punya rumah atau pengen punya se-bisnis yang baru kayak gitu nah kalau punya cita-cita atau impian nanti Allah akan arahkan dengan kita usaha usaha kemudian usaha ditulis di kertas ditempel disolawati kemudian nanti Allah akan tunjukkan jalan gimana caranya impian kita itu tercapai insyaallah wa'ala insyaallah bismillah kita praktekan bareng-bareng karena Tata udah praktekannya dari kemarin-kemarin semenjak hamil anak kedua itu Tata tulis di kertas kemudian ditempelin semoga persennya lancar anak sehat kemudian hidup di tolong Allah kemudian pengen jadi youtuber gitu tapi walaupun belum banyak yang nonton insyaallah udah ada jalan untuk menjadi orang yang bermanfaat atau berda'wah sesama manusia oke semoga bermanfaat cukup sekian video wabarakatuh bye